subhanahu wa'ala pada subhanahu wa'ala subhanahu wa'ala ma'yaqulu idha atah ahlah apa yang dibaca oleh lelaki ketika dia mendatangi keluarganya kalimat idha atah ahlah ini kinayah dalam bahasa Arab bermakna al-jima bermakna berhubungan biologis idha atah ahlah kinayah kalimat apa ya kinayah ya, kalimat ungkapan atau untuk menunjukkan al-jima dikatakan disini ma'yaqulu idha atah ahlah sebelumnya ada sunnah yang lafad ataupun doa yang disyariatkan bagi seorang suami ketika pertama kali ketika pertama kali bertemu dengan istrinya setelah akad ya, dan ini berbeda dengan zikir yang akan disebutkan disini oleh penulis hafizahullahu ta'ala ya, dimana dianjurkan bagi seorang ya, suami ketika pertama kali bertemu dengan istrinya setelah akad ya, dia memegang nasiahnya ubun-ubunnya membaca basmalah kemudian memegang ubun-ubunnya kemudian membaca doa yang warid dalam riwayat dalam sunnah Abu Dawud dan Ibn Majah ya, dari sahabat Muawiyah Ibn Haidah radiyallahu ta'ala'an dimana Rasulullah s.a.w. bersabda kalau seorang pertama menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak ya dalam sebagian riwayat apa namanya atau disebutkan disini bahwa Nabi s.a.w. bersabda kalau seseorang menikahi perempuan atau membeli seorang budak maka hendaknya dia berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udhibika min syariha wa syarih ma jabaltaha alaih ya ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan perempuan ini atau budak ini ya dan kebaikan yang engkau fitrahkan dia diatasnya dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perempuan ini dan dari keburukan yang engkau fitrahkan dia di diatasnya ya 6 dalam riwayat Abu Dha dikatakan kemudian dia memegang ubun-ubunnya dan mendoakan keberkahan dia misalnya mengatakan barakallahu fiqh ya 6 memegang ubun-ubunnya kemudian mendoakan keberkahan untuk istrinya atau budaknya ini ini zikir yang pertama dibaca disyariatkan ketika baru pertama kali berjumpa dengan istrinya setelah akad itu pertama kalinya nah ada pun zikir yang disebutkan disini adalah zikir yang disyariatkan dibaca setiap saat ya berulang-ulang ketika setiap kali seorang mendatangi istrinya dikatakan disini seandainya ya ini seseorang ketika dia ingin mendatangi keluarganya ya kal dia membaca para ulamak menyatakan hadis ini menunjukkan bahwa yang membaca zikir ini hanyalah suami bukan istrinya karena dialah al-fa'il dialah al-fa'il dia yang akan melakukan amalan jelasan maka zikir ini hanya disyariatkan untuk suami saja tidak kepada istrinya 6 kata para ulamak disini salah satu tempat yang cukup membaca bismillah dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim karena makomnya beda beda dengan wudu beda dengan yang disebutkan tadi ini halnya berbeda maka kata para ulamak disini disunahkan cukup membaca bismillah saja tidak membaca bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim ya Allah jauhkanlah ya setan dari kami wajanibis syaitana ma rozakotana dan jauhkanlah setan ya jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami 6 fa'innahu iyuqaddar bainahuma waladun fi dhalik karena jika ditakdirkan keduanya mendapatkan anak dari apa namanya amalannya tersebut dari hubungannya tersebut lam yadurruhu syaitanun abadak maka setan tidak akan membahayakan dia selama lamanya ya apa yang dimaksud bahwa setan tidak akan membahayakan dia selama lamanya apakah tidak akan diganggu oleh setan ini tentunya perkara yang tidak mungkin setiap orang akan diganggu oleh setan tidak peduli sesuai apapun dirinya bahkan semakin sesuai dia semakin besar godaan setan kepada dirinya kan begitu maka yang dimaksud kata para ulama lam yadurruhu syaitanun abadak setan tidak akan memudaratkan dia selama lamanya yang dimaksud dengannya adalah kekafiran yani setan tidak akan memudaratkan dia selama lamanya dalam bentuk menjerumuskan dia kepada kekafiran dan kemurtadan dia tidak akan kafir ataupun murtad ini dijelaskan demikian penjelasan dari para ulama bahwa lam yadurruhu syaitanun abadak atau lam yadurruhu syaitanun abadak ini berkenaan dengan mudarat berupa kesyirikan bukan bermakna tidak diganggu sama sekali secara mutlak karena ini perkara yang tidak mungkin ini perkara yang mustahil jelas ya maka ini zikir menunjukkan padanya ada fadilah berkenaan dengan anak yang akan lahir dari hasil hubungan tersebut bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepadanya dari gangguan syaitan berupa kekafiran dan kesyirikan nah wallahu ta'ala alam bis sawab baik saya kira cukup sampai sini duduk untuk pertemuan hari ini ya afwan tadi agak telat majlisnya insya'allahu ta'ala gudan nuasil fi bab al-layl wal-naum 6 wallahu a'lam bis sawab nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yamfa'una wa'ayyamfa'ana bima'allamana innahu waliu dhalika walqadiru alaih subhanakallahumma wabihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka watubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati